selamat menikmati saya Alvin Rimba semoga teman-teman youtuber seluruh Indonesia maupun yang ada di Eropa, di dunia khususnya dimanapun berada semoga semua sehat dan semua dari dunia oleh Allah SWT hari ini saya berada ingin memasuki hutan saya berada di jalan yang sudah mau masuk ke hutan jadi sekitar 2 jam lagi saya akan ketemu hutan dan saya harus berjalan kaki dulu oke ikuti perjalanan saya oke teman-teman saya mau memasuki ini sudah sore mungkin saya harus masuk dari sini masih kedengaran suara musjid jadi saya mau masuk ke hutan mungkin saya bermalam di hutan nanti tapi saya masuk dulu lewi jalan ini jalan saya teman-teman waduh beginilah teman jalan-jalannya teman-teman jadi harus habis hujan jadi saya harus lebih hati-hati beginilah teman-teman kalau kita mau memasuki hutan ini masih kebun orang dan saya harus masuk ke hutan ini teman-teman ini jalan saya masuk wah gitu teman-teman ada pisang hutan yang berbuah teman-teman tapi masih kecil nah itu teman-teman bisa lihat oke saya akan mendekat ke situ nah teman-teman inilah jalan kita ini dari sini suara musjid juga kedengaran nah ini pisang hutan teman-teman nah itu pisangnya teman-teman dia sudah mulai berbuah dia juga punya jantung jantung pisang nah ini pisang hutan yang tidak ditanam dia tumbuh sendiri teman-teman saya juga tidak tahu cuma dia biasanya tumbuh yang ada air-air dekat rawa-rawa seperti itu teman-teman oke teman-teman lanjut lagi perjalanan saya dari jalan saya ini untuk menuju tempat hutan rimba tempat saya biasa itu sekitar 2 jam perjalanan teman-teman mau lihat ini disebut pakis hutan nah ini pakis hutan dia begini nah ini pakis hutan teman-teman ini hutan mulai memasuki hutan rimba kita disini nah inilah teman-teman hutan teman-teman ini sudah agak sore kita harus pelan-pelan kena-kena berjalan di rawa ini jalan saya yang baru kita memasuki hutan ini hutan nya sudah banyak kebun karet tapi saya harus melauti kebun karet dulu untuk bisa memasuki hutan itu teman-teman nah beginilah karet itu teman-teman cuma ini belum disadap nyamuk banyak betul sangat banyak mamuk teman-teman teman-teman pengen tahu gigi karet saya akan melihat dulu kalau ini cangkangnya karet ini cangkangnya karet nah saya akan terus masukin hutan ini perjalanan saya masih jauh oke teman-teman ini beginilah karet sebelum saya sampai ke hutan rimbanya ini adalah biji buah karet teman-teman ini biji buah karet seperti ini biji buah karet biji buah karet ini dia ada tutupnya seperti ini kalau dia jatuh dia akan terbuka begini itu pohonnya bukan hanya karet saja itu bermacam pohon disini ini jalan kita ini saya masih berada di masih kebun-kebun masyarakat sebelum saya memasuki hutan rimba jadi saya harus menempuh jalan yang sangat jauh itu sekitar 2 sampai 3 jam lagi waktu saya sudah ini sudah jam setengah 6 sore dan saya harus cepat bergegas teman-teman agar saya teman-teman lihat ini adalah buah karetnya di dalam buah karet ini di dalamnya itu baru ada biji karet ini biji karet di dalamnya ini baru ada yang namanya buah karet ini ini buah karetnya maksudnya ini buah karetnya tapi ini akan terbelah saat ini terbelah baru kita akan melihat biji seperti ini nah bijinya seperti ini itu berada di dalam buah karet ini teman-teman ini jatuh nah pohonnya begitu besar-besar ini sudah sekitar 12 sampai 15 tahun sudah teman-teman kubun karet ini sudah disadap sudah dipanen nah inilah buahnya nah bijinya biji buahnya itu ya ini nah bijinya inilah yang ditanam disemai dan jadilah pohon karet seperti ini yang besar-besar ini 7 tahun karet ini 7 sampai 8 tahun sudah bisa disadap bisa dipanen dan karetnya bisa dijual oke kita lanjut lagi teman-teman oke kita lanjut lagi teman-teman oke teman-teman kita lanjut ya kita sampai teman-teman oke teman-teman teman-teman kali ini saya melihat kalau tidak salah ini ulin ya kalau tidak salah ini ulin baiknya karena dia bat kecil saya juga cuma saya lihat dulu oh lain ini bukan ulin teman-teman tapi kalau kita masuk sekutan teman-teman seperti ini kita akan melihat pohon ulin bekas-bekas ulin yang sudah tua terbakar seperti ini ini ulin yang terbakar teman-teman ini ulin yang sudah tahunan mungkin sekitar 150 tahun cuma dia sudah tua cuma dia tidak busuk teman-teman nah ini inilah pohon ulin-ulin teman-teman kalau itu batang tarap teman-teman kita harus menuju ke sana untuk naik ke sana saya waktu saya masih 2 5 menit inilah perjalanan saya di masuk hutan teman-teman saksikan terus channel saya saya menyeluruh ini jalan-jalannya saya saya akan melalui situ saya akan terus oke teman-teman saksikan terus channel saya Alpin Rimba yang akan saya kesitu besok hari ini saya harus melanjutkan perjalanan lagi sampai disini dulu pertemuan kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh